Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Mudeko membuka rapat pimpinan TNI di Aula Gata Sebrotel Magus TNI Cilangkap, Jakarta, Semin 22.1.2014. Rapin tersebut dilahirai oleh salah setelah setang angkatan, para panggantan TNI, para asisten Panglima TNI, dan para kabal laktus TNI. Panglima TNI mengatakan dalam menatak program kejahat tahun 2015 serta mengikurnakan peran dan tugas TNI akan merenuhkan pemikiran yang menjadi modal dalam implementasi rangstra TNI 2015 sampai dengan 2019 yang telah dikormat guna mencapai kemajuan TNI yang lebih baik. Menurut Panglima TNI, pembangunan NIS TNI hingga rangstra tahap 1 2010 sampai dengan 2014 telah mencapai kurang lebih 38% dari pembangunan kekuatan dan pengembangan kematuan. Namun besaran tersebut belum melangkut pengembangan kesejahteraan dan belum menentu upaya menjaga masa pakal alisista yang telah dimiliki saat ini. Untuk itu, Panglima TNI mengatakan tiga rencana strategis yaitu rangstra pembangunan dan pengembangan kemampuan TNI 2015 sampai dengan 2019, rangstra pembangunan kesejahteraan prajurus 2015 sampai dengan 2019, rangstra pemeluaraan dan perbaikan alisista TNI 2015 sampai dengan 2019, selanjutnya dalam upaya membangun manajemen TNI yang solid dan adaptabel, serta interoperabilitas operasional termasuk terang teroperatorial TNI. Panglima TNI menitip beratkan implementasi rangstra pembangunan dan pengembangan kemampuan 2015 sampai dengan 2019, yang secara eksplisit memuat upaya mengeliminasi ego sektera. Demikian juga upaya membangun perimahan dan peningkatan pelayanan kesehatan terkait kebijakan BPJS, serta optimisasi doang kebijakan menentu alat perlengkapan dan alat utama sistem senjata TNI harus menjadi atensi, guna menghujudkan interoperabilitas logistik TNI dihadapkan penguatan kuitin dan karakter prajurit. Organisasi TNI dan dinamika kebijakan pemerintah harus menjadi solusi, guna mengeliminasi sikap dan pindakan prajurit, khususnya terkait terjadinya perkelahian dengan anggota perli, kasus narkoba dan pindakan yang tidak bersahabat dengan rakyat. Ratiri TNI yang dilaksanakan tanggal 22 sampai dengan 23 Bersambar 2014 ini, diisi ceramah dengan pembakalan dari beberapa menteri, yaitu Menteri Pertahanan, Menteri Negara TPN atau Kepala Bapak Penas, Menteri Keuangan, Menteri Kulukan, serta Menteri Kemerintangan.